Kolak biasanya disajikan dengan pisang, ubi, dan singkong. Namun di kota Belitar Jawa Timur, kolak diolah dengan buah kurma dan ketan. Rasanya yang gurih dan manis menjadikan kuliner ini menu favorit buka puasa. Kolak ketan kurma berbahan baku beras ketan dan buah kurma. Kuliner ini hasil kreasi kedai Omah Ketan yang berada di Kelurahan Bendo, kota Belitar, Jawa Timur. Ide itu muncul setelah ada rasa bosan mengkonsumsi buah kurma dengan cara yang sudah lazim. Pemilik kedai, Krishna Permadi, lalu berkreasi mencampur buah kurma dalam kolak yang di dalamnya juga ada ketan. Hasilnya ternyata memuaskan. Perpaduan santan, kurma, dan ketan memunculkan rasa gurih dan manis yang memanjakan lidah. Pembuatannya cukup sederhana. Masak buah kurma dengan santan beserta daun pandan. Lalu siramkan kuah santan kurma ke atas beras ketan yang sudah dikukus. Gurihnya ketan dan manisnya kurma membuat kuliner ini laris manis di buru warga untuk buka puasa. Selain kolak ketan kurma, ada kreasi lain, yakni botok kurma. Ramadhan biasanya identik dengan kurma. Kita kolaborasikan. Sebelumnya ada empat varian ketan kurma yang ada di rumah ketan kita. Jadi kita membuat kolan ketan kurma dengan kurma karena lebih momentum ke Ramadhan. Dan rumahnya banyak yang menyukai. Harga kolak ketan kurma ramah di kantong, yakni 8.000 rupiah per porsi. Winanto Soekarja, Kompas TV, Belitar, Jawa Timur Berita terkini mengadilah berita sahaja dan ponsel negara. Jawa Timur Tahir menolak completely. Berita terkini mengadik, ya 1.500 rupiah. Yuk Suna itu mengadik. Bukankah diorama kilos, bel savumi, ketan-karti pangpektif��. Baru ketelah katika suami penye hacksi autorenaret berita yang punya di mana. Berita terkini mengadik merekaturnca apa kurma yang dibayar dengan setelah. Terima kasih.